Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat olahan berbahan dasar dari telur Ya hari ini saya akan membuat bola-bola telur Jadi ini berupa 9 ya Dijamin semua orang pasti bakalan suka Oke kita mulai ya Step pertama Di sini saya siapkan 3 butir telur ayam Ini ada 3 batang daun bawang Di sini saya memakai daun bawang ukuran yang kecil ya Yang sedang Jadi bisa disesuaikan untuk jumlah daun bawangnya Sekarang kita iris-iris tipis atau iris-iris kecil daun bawangnya Oke Sekarang telurnya kita pecahkan ke dalam mangkuk yang besar Daun bawangnya kita masukkan Kita tambahkan 1 bungkus bumbu kaldu Untuk merek dan rasanya bebas ya Di sini saya tidak akan menggunakan garam lagi Ini sudah cukup ya Kalau kawan-kawan mau menambahkan garam boleh tambahkan secukupnya Tambahkan setengah sendok teh bawang putih bubuk Bisa juga menggunakan bawang putih yang fresh yang segar Kurang lebih 3 siung diulak halus Tambahkan juga merica bubuk kurang lebih 1.4 sendok teh Dan kita tambahkan 1 sendok teh baking powder Kita tambahkan Segini kurang lebih ya Semua bahan kita aduk merata Kalau sudah tercampur Saya akan tambahkan ini ada air panas ya Sebanyak 5 sendok makan 5 ya Lalu kita aduk Aduk sampai benar-benar larut air dan telurnya Kalau sudah tercampur Kita siapkan tepung terigu Sekarang kita tambahkan tepung terigu Dengan takaran sendok Nanti kita kira-kira habis berapa sendok kita lihat Saya tambahkan 5 dulu Untuk takaran sendoknya Segini ya muncungnya Jadi tidak terlalu muncung Ini sudah 5 sendok Kita aduk Ini masih kurang Kita tambah lagi 3 sendok makan Tuh Dua Tiga Jadi total yang saya masukkan 8 sendok makan Tepung terigu Oke ini sudah cukup ya Tepung terigunya Jadi kekentalannya seperti ini Tidak terlalu kental Dan ini agak sedikit encer Kita aduk-aduk sampai merata Oh ya untuk kekentalan tepungnya Atau adonannya Disesuaikan ya Karena beda ukuran telur Beda takaran tepung terigunya Jadi bisa dikira-kira aja Seperti ini Sekarang adonan tepungnya Yang akan saya masukkan ke dalam Plastik segitiga Ini adonannya sudah ready Ya Nanti kita potong ujungnya Sekarang kita siapkan Minyak panas Di sini saya sudah ready Ini minyak di atas wajan Kalau minyak sudah panas Langsung aja kita goreng Di sini plastiknya Sudah saya gunting ya Siapkan juga Ini ada sendok teh Kita keluarkan Pelan-pelan aja Nah pastikan minyaknya sudah panas ya Langsung kita balik-balik ya Aduk-aduk terus Seperti ini Kita masak Sampai berwarna kecoklatan Kalau bola-bola telurnya sudah matang ya Sudah berwarna kecoklatan seperti ini Kita angkat aja Ini kita tiriskan Kita goreng ya Sisanya yang belum digoreng Ini bola-bola telurnya sudah ready ya Sudah matang Sudah saya goreng semua Jadi ini akan saya tambahkan Bumbu Balado Atau bumbu topping ya Untuk penambahan bumbu ini Sebenarnya opsional Dimakan kayak gini aja Ini udah sangat enak ya Ini udah enak banget Gurih Hmm Rasanya sangat mantap Tapi saya akan menambahkan bumbu balado Tambahkan secukupnya aja ya Ini saya pakai antaka balado Saya akan tambahkan kurang lebih Satu sendok Makan Atau setengah sendok makan Disesuaikan Lalu kita sec-sec Ini dia Bola-bola telurnya sudah ready Sudah saya tambahkan bumbu balado Harumannya sangat harum sekali Harum dari telur goreng Dan pastinya harum dari Bumbu balado Aroma pedas Langsung aja Sekarang kita cipi Seperti apa rasanya Sebenarnya tadi Saya udah cip ya Yang versi original Ini versi pedas Sambil satu Mari makan Hmm Wow Ternyata yang versi pedas Menurut saya lebih enak ya Hmm Karena saya suka pedas Jadi lebih rekomendasi yang pedas Tapi kalau kawan-kawan Tidak suka pedas Lebih rekomendasi yang Tidak pedas Pokoknya dua-duanya Sama-sama enak Cara bikin sangat gampang Pahan-pahan juga super simple Jadi sangat wajib Untuk dicoba Oke kawan Untuk video bola-bola Telurnya Sampai disini dulu Pastinya Saya akan bikin lagi Video-video lain yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao